Menurut sensus dunia tahun 2020 jumlah Kristen sebanyak 2,3 miliar Sedangkan jumlah umat Islam hanya 1,9 miliar Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimah kumullah Mengapa kita perlu tahu jumlah umat Islam seluruh dunia? Dan mengapa pula kita harus tahu jumlah pemeluk agama lain? Karena umat Islam di Indonesia itu mengira Mengira menyangka bahwa pemeluk agama di seluruh dunia yang terbanyak itu adalah Islam Salah, ini adalah anggapan yang salah Mengapa salah? Karena orang Islam Indonesia itu yang mengira seperti Indonesia begitu Kalau Indonesia jelas mayoritas penduduknya adalah beragama Islam Sehingga diperkirakan 229 juta orang Indonesia adalah penganut agama Islam Jumlah ini mencapai 87,2 persen dari total populasi tanah air Atau 13 persen dari total populasi muslim di seluruh dunia Ini pun sudah turun ya 87,2 Kalau zaman para wali dulu hingga zaman kemerdekaan Itu antara 90 hingga 95 persen Sekarang turun begitu Oleh sebab itulah Umat Islam di Indonesia harus tahu tentang jumlah kekuatan Antara pemeluk agama Islam di seluruh dunia Dengan kekuatan pemeluk agama lain Terutama agama Kristen dan Katolik Pengikut agama Islam merupakan kelompok keagamaan terbesar kedua di dunia Menurut sebuah penelitian pada tahun 2019 Islam memiliki 2,2 miliar penganut Yang membentuk sekitar 18 persen populasi dunia Ini kalau survei atau sensus tahun 2019 Ada pun sensus tahun 2020 Dilansir dari detik.com Detiknews.com Bisa diketik Ada pun jumlah pemeluk agama Kristen di seluruh dunia mencapai 2,3 miliar 2,3 miliar Ini sangat banyak sekali Miliar loh ya Bukan hanya juta Ini miliar Kemudian urutan agama terbesar di dunia diduduki Ini kedua Urutan agama terbesar di dunia yang kedua diduduki oleh Islam Dengan jumlah pengikut mencapai 1,9 miliar Ini kalau angka genap maksudnya ya Angka genap 2,3 miliar dengan 1,9 miliar Terpaut berapa miliar? 9,10 Berarti 2 miliar Ditambah 3 Terpaut kurang lebih 4 miliar 4 miliar itu banyak sekali Ya Banyak sekali Uang Indonesia saja 1 miliar tidak ada Seluruh Indonesia Lainnya jumlah umat Islam dengan umat Kristiani Yaitu Kristen Katolik Terpautnya kalau kita genapkan angkanya kurang lebih 4 miliar Makanya kita harus introspeksi diri Umat Islam di Indonesia terutama Selanjutnya diikuti oleh kelompok yang kedua ini Yang ketiga Jumlah terbesar yang ketiga Yaitu kelompok yang tidak berafiliasi pada agama apapun Tidak berafiliasi tidak memeluk agama Ini sebanyak 1,1 miliar Jawab bayangkan Yang Kristen 2,3 miliar Yang Islam cuma 1,9 miliar Yang tidak berafiliasi pada agama apapun 1,1 miliar Lah ini ladang dakwah Ini kalau seandainya ditambahkan Itu pas berapa ini 1,9 sama 1,1 Ya 3 miliar 3 miliaran lah Kalau seandainya masuk Islam semua ini Ada juga agama Hindu-Buddha Agama rakyat Agama lain Dan Yahudi Yang masuk ke dalam Survei agama terbesar di dunia Ini tidak kita bahas Yang kita akan bahas Yaitu antara Kristen-Katolik Islam dan tidak berafiliasi Ya ini kan menarik Tidak berafiliasi kepada agama manapun Ternyata jumlahnya sangat banyak sekali Tidak Kristen Tidak Katolik Ya tidak Islam Tidak Hindu Tidak Buddha Tidak Konghuju Ini kan suatu kajian yang menarik Bagi umat Islam yang betul-betul memikirkan umat Islam Yang betul-betul memikirkan perjuangan dan perkembangan umat Islam Berikut populasi agama di dunia tahun 2020 Ini tahun 2020 Nah berikutnya kita akan membahas tentang populasi agama di dunia tahun 2020 Dengan jumlah 1 Kristen Dengan jumlah pengikut 2.382.750.000 orang atau jiwa Kemudian peringkat yang kedua Yaitu Islam Islam dengan jumlah pengikut 1.900.000.000 900.000.000 900.000.000 907.000.000 110.000.000 Jadi 1.900.000.000 907.000.000 110.000.000 Kemudian yang tidak berafiliasi pada agama apapun Tidak Islam Tidak Kristen Tidak Katolik Tidak Hindu Tidak Buddha Tidak Konghuju Dengan jumlah pengikut kurang lebih 1.193.750.000 Ini banyak sekali Kemudian dilanjutkan Di dalam detik news Selanjutnya Di tahun 2050 Diperkirakan agama terbesar di dunia Masih akan dipegang oleh Kristen Dengan presentase mencapai 31,4% Ingat tahun 2050 Ini perkiraan Sekarang 2021 Ia kurang lebih Kurang lebih 29 tahun lagi Ini perkiraan Kristen masih mendominasi Menguasai dunia Kalau umat Islam tidak berjuang Umat Islam lempem-lempem saja Kemudian Islam dengan 29,7% Hindu 14,9% Dan Kelompok yang tidak berafiliasi pada agama manapun Turun ini 13,2% Buddha 5,2% Nah Kita perhatikan ini Kelompok yang tidak berafiliasi pada agama 13,2% Nah ini kalau umat Islam Kualitasnya baik Kemudian dakwah Islam Ya Ya tidak seperti niru wahabi dan syiah Yang hanya ngerebuti orang-orang sesama Islam Kita ini kan Berdakwah Di lintas agama Nah sedangkan Wahabi dan syiah itu ngeributi sama-sama umat Islam sendiri itu Wahabi sama syiah Ya Mari kita berjuang berdakwah Agama rakyat 4,8% Serta Yahudi dan agama lain Kurang dari 1% Dari Melihat beginilah Kita Menjadi semangat Untuk berjuang Bangkit Agar agama Islam ini Agama yang paling besar Di seluruh dunia Dengan cara bagaimana Dakwah Dakwah itu dengan cara apa Dengan ilmu Dengan bilhikmah Ya Dengan menunjukkan akhlak Adab etika Sopan santun Keluhuran budi Itulah dakwah Islaminya Mari kita berjuang Selamat menikmati